Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita tetap sehat ya Walaupun kita saat ini belajar dari rumah karena adanya pandemi covid-19 Kita tetap harus semangat dalam belajar Nah sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini Alangkah baiknya kita berdoa Agar pembelajaran kali ini berlangsung dengan lancar Dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat Silahkan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Jadi hari ini kita akan belajar materi mengenai fotosintesis Topik pembahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini Yang pertama pengertian fotosintesis Yang kedua tempat terjadinya proses fotosintesis Yang ketiga reaksi dan hasil reaksi fotosintesis Dan yang terakhir percobaan untuk membuktikan proses fotosintesis Jadi tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini Yang pertama peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari proses fotosintesis Yang kedua peserta didik dapat mengetahui tempat terjadinya fotosintesis Yang ketiga peserta didik dapat menjelaskan reaksi dan hasil reaksi dari fotosintesis Dan yang terakhir peserta didik dapat memahami percobaan fotosintesis Baik yang pertama kita akan belajar mengenai pengertian dari fotosintesis Nah apakah kalian sudah ada yang tahu apa itu fotosintesis? Ataukah kalian masih bertanya-tanya Apa ya itu fotosintesis? Fotosintesis ini dilakukan oleh siapa sih? Apakah dilakukan oleh semua makhluk hidup? Dilakukan oleh tumbuhankah? Hewankah? Atau kita? Manusia? Jadi fotosintesis disini hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan saja ya Nah pertanyaannya adalah Kenapa ya? Kok fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan saja? Jadi fotosintesis hanya bisa dilakukan oleh tumbuhan Karena tumbuhan disini bersifat yaitu autotroph Sedangkan kita dan hewan bersifat heterotroph Jadi autotroph disini merupakan Kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan atau menciptakan makanan sendiri Nah tumbuhan disini mampu nih Menciptakan atau menghasilkan makanan sendiri Tapi pertanyaannya lagi Manusia kan juga bisa ya Menciptakan makanan sendiri Manusia kan bisa memasak nasi Bisa menggoreng makanan Tapi yang dimaksud disini adalah Bukan menciptakan makanan sendiri Seperti memasak nasi dan menggoreng makanan ya Jadi yang dimaksud dengan membuat makanan sendiri Adalah bukan seperti itu ya Maksudnya adalah Membuat makanan sendiri disini Yaitu proses perubahan senyawa anorganik Menjadi senyawa organik dengan bantuan energi cahaya Khususnya energi cahaya matahari Secara sederhananya proses ini disebut dengan proses fotosintesis Jadi tumbuhan disini Mampu membuat makanan sendiri Atau disebut dengan proses fotosintesis dengan bantuan energi cahaya matahari Oleh karena itulah hewan dan manusia Tidak bisa menghasilkan atau menciptakan makanan sendiri Karena mereka bersifat heterotrof Atau makhluk hidup yang tidak bisa menciptakan atau menghasilkan makanan sendiri Nah kenapa ya Kenapa tumbuhan bisa melakukan fotosintesis Nah tumbuhan bisa melakukan fotosintesis Karena Tuhan sudah memberikan organ pada tumbuhan Dimana organ tersebut merupakan tempat terjadinya proses fotosintesis Apakah kalian masih ingat organ-organ pada tumbuhan Ya ingat-ingat lagi ya Organ-organ pada tumbuhan terdiri dari Akar Kemudian ada batang Ada daun Ada bunga Ada buah Dan ada biji Nah proses fotosintesis disini Terjadi pada organ daun Jadi pada daun Di tumbuhan itu Terdapat yang namanya Kloroplas Dimana di dalam kloroplas ini Ada yang namanya Zat hijau daun Atau disebut dengan Klorofil Jadi Klorofil inilah nanti yang mampu Menyerap energi cahaya matahari Kemudian Kemudian Mampu merubah Zat-zat organik Tadi menjadi Zat-zat organik Nah disini saya menyediakan sebuah gambar Gambar ini adalah gambar daun Jadi ketika kita membuat irisan Irisan pada daun Di sana akan ada jaringan yang disebut dengan jaringan mesofil Nah di dalam jaringan mesofil Terdiri atas jaringan bunga karang atau jaringan spons Dan jaringan palisade Jadi kalau kalian lihat Jaringan yang bentuknya tegak Atau seperti pagar Itu disebut dengan jaringan palisade Sedangkan jaringan yang tidak beraturan Itu disebut dengan jaringan spons Atau jaringan bunga karang Nah di dalam jaringan inilah Terdapat banyak sekali kloroplas Namun yang paling banyak di antara kedua jaringan tadi Antara jaringan palisade dan jaringan bunga karang Kloroplas banyak terdapat pada jaringan palisade Karena di jaringan palisade Itu bentuknya lebih padat Sedangkan kalau yang di jaringan spons Itu bentuknya sedikit renggang Nah jadi di jaringan palisade lah ini Terdapat banyak kloroplas Dan banyak klorofil Yang dapat membantu Perubahan zat-zat anorganik Menjadi organik Atau disebut dengan proses fotosintesis Jadi proses fotosintesis Terjadi pada kloroplas Silahkan lihat gambar berikut Gambar ini merupakan Gambar organel kloroplas Jadi kloroplas disini dilapisi oleh Dua macam membran Yaitu ada membran dalam atau inner membran Dan membran luar atau outer membran Nah di antara kedua membran ini Terdapat membran peralihan Yang disebut dengan ruang antarmembran Atau intermembran Nah kemudian kalian bisa lihat lagi Komponen atau bagian-bagian di dalam kloroplas Itu ada yang namanya tilakoid Nah tilakoid ini Merupakan organel dalam kloroplas Dimana di dalamnya banyak sekali klorofil Nah bentuknya seperti koin Jadi bulat gitu bentuknya Nah tumpukan dari tilakoid Tilakoid ini Kan ada nih banyak tumpukan tilakoid Nah itu dinamakan dengan grana Nah di antara grana satu Dengan grana yang lain Itu kan ada celah atau ruang Nah ruang ini berisi cairan Inilah yang disebut dengan stroma Nah saya ulangi lagi Jadi klorofil ini ada di mana Di bagian kloroplas yang di bagian mana Jadi klorofil terdapat di organel kloroplas Di bagian tilakoid Jadi ketika tilakoidnya itu dibelar Di dalamnya terdapat banyak sekali klorofil Klorofil inilah yang mampu Membantu perubahan zat-zat organik Menjadi zat-zat organik Selanjutnya kita akan belajar mengenai Reaksi dan jalannya reaksi pada fotosintesis Nah kalian pasti sudah ingat sekali Bagaimana reaksi dari fotosintesis Nah ini merupakan reaksi dari fotosintesis Dimana bahan dasarnya adalah Karbon dioksida dan H2O atau air Kemudian akan dirubah menjadi O2 dan karbohidrat Dengan bantuan energi cahaya matahari dan klorofil Nah pertanyaannya adalah Dari mana ya tumbuhan mendapatkan karbon dioksida dan air? Ya jadi tumbuhan mendapatkan karbon dioksida atau CO2 Dari udara Udara yang ada di lingkungan sekitar-kitar Jadi CO2 ini bisa masuk ke dalam tumbuhan Melalui yang namanya stomata Yang ada pada daun CO2 ini juga bisa masuk pada tumbuhan Melalui lentis sel yang ada pada batang Nah sedangkan H2O Air Dari mana ya tumbuhan mendapatkan air? Ya tumbuhan mendapatkan air dari tanah Atau medium dimana tumbuhan tersebut tumbuh Jadi kalau misalkan kita menyiram tanaman Air itu bisa diserap oleh tanaman melalui akar Nah jadi ketika dua bahan dasar ini sudah ada Yaitu CO2 dan H2O Sudah ada Maka ini bisa dilakukan fotosintesis Dimana hasilnya nanti akan membentuk O2 atau oksigen dan karbohidrat Tentunya disini dibantu oleh energi cahaya matahari dan adanya klorofil pada tanaman tersebut Kemudian karbohidrat dan O2 yang dihasilkan pada proses fotosintesis ini Dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lainnya Misalnya karbohidrat Nah karbohidrat disini bisa digunakan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan mereka Sedangkan O2 pada tumbuhan tentunya dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup yang lain Seperti pada makhluk hidup manusia dan hewan Karena O2 disini merupakan bahan untuk melakukan proses respirasi atau bernafas Nah untuk membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan O2 dan glukosa Mari kita lakukan praktikum Nah praktikum ini ada dua sebenarnya Yaitu ada praktikum sach dan praktikum ingenhaus Kalau untuk praktikum sach disini berfungsi untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum atau glukosa Sedangkan untuk praktikum ingenhaus disini berfungsi untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan O2 atau oksigen Nah kali ini kita akan praktikum secara mandiri di rumah saja yaitu praktikum sach Yaitu untuk membuktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan amilum atau glukosa Yuk simak video praktikum berikut ini agar kalian lebih mudah memahaminya Baik jadi sebelum kita melakukan praktikum Kita harus menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu Ada pun alat dan bahannya sebagai berikut Ada kertas mika berwarna Gunting Penggaris Spidol Dan isolasi Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Membersihkan kertas mika dengan menggunakan tisu Agar kertas mika tidak kotor Selanjutnya memberi tanda pada kertas mika menggunakan spidol Tandanya sekitar 2 cm saja ya Hal ini agar memudahkan kita ketika nanti menggunting kertas mika yang akan ditempeli pada sampel daun Kemudian gunting kertas mika yang sudah diberi tanda Baik selanjutnya proses penempelan kertas mika pada sampel daun Sampel daunnya bisa terserah ya Disini saya menggunakan beberapa sampel daun Ada daun kelengkeng Daun melati Daun jambu Daun pepaya Dan daun jambu biji Untuk proses penempelannya sangat mudah Jadi kertas mika yang sudah kita gunting tadi Langsung ditempel pada daun tersebut Kemudian isolasi bagian atas, bawah, dan bagian belakangnya Isolasi dengan sangat rapat ya Sehingga tidak ada ruang untuk udara masuk ke dalam daun tersebut Apabila sudah selesai Kita tunggu selama 3 hari hingga 1 minggu Jangan lupa setiap hari di cek ya Setelah 3 hari Kita petik daun tersebut Kemudian dikumpulkan Yang nanti akan kita jadikan sampel percobaan praktikum kali ini Selanjutnya kita mulai praktik Untuk alat dan bahannya sebagai berikut Ada sampel daun Piring Panci Air 400 ml Tisu Gunting Penjepit Dan betadine Pertama kita tuang air 400 ml ke dalam panci Kemudian didihkan Selanjutnya kita beri tanda pada sampel daun yang diberi kertas mika dengan warna yang berbeda Untuk tandanya terserah ya Setelah itu Masukkan sampel daun ke dalam panci Dan didihkan kurang lebih 3 menit Kemudian setelah 3 menit Angkat dan tiriskan pada piring Setelah itu Gunting dan buang kertas mika Sehingga hanya dihasilkan daun saja Kemudian tuang larutan betadine pada sampel daun Kemudian diratakan pada seluruh bagian daun Apabila sudah rata Kemudian kita tunggu hingga mengering Lakukan hal ini pada semua sampel daun yang diberi dengan kertas mika dengan warna yang berbeda Nah bagaimana setelah kalian menonton video praktikum percobaan fotosintesis tadi Apakah sudah paham? Nah baik sekarang kita bahas bersama-sama ya hasilnya Jadi kalau kalian lihat hasilnya adalah sebagai berikut Di sana menunjukkan bahwa warna daun ada dua Yaitu warna daun yang lebih gelap dan lebih pucat atau pudar Nah warna daun yang lebih pudar atau pucat itu merupakan bagian daun yang ditutupi oleh kertas mika Sedangkan daun yang gelap itu merupakan daun yang tidak ditutupi oleh kertas mika Jadi maksudnya di sini adalah Kalau daun yang berwarna pudar atau pucat Di sana menunjukkan bahwa daun tersebut tidak melakukan fotosintesis Artinya tidak menghasilkan anilum atau glukosa Mengapa? Karena daun di bagian itu ditutupi oleh kertas mika Sedangkan bagian daun yang lain yang tidak ditutupi oleh kertas mika Warnanya lebih gelap Hal ini membuktikan bahwa daun tersebut melakukan fotosintesis Sehingga menghasilkan anilum atau glukosa Nah dari sini kita sudah buktikan bahwa proses fotosintesis menghasilkan glukosa atau amilum Jadi praktikum saat ini merupakan praktikum yang mudah dilakukan kalian di rumah Jadi kalian bisa mencobanya secara mendiri di rumah saja ya Nah baik pembelajaran kali ini sudah selesai Jadi kesimpulannya adalah Proses fotosintesis merupakan proses perubahan zat-zat anorganik menjadi zat organik Dibantu dengan energi cahaya matahari dan adanya klorofil pada tanaman tersebut Kemudian terjadinya fotosintesis yaitu di dalam kloroplas Selanjutnya reaksi dan hasil reaksi dari fotosintesis adalah sebagai berikut Di mana bahan dasarnya adalah CO2 dan H2O Akan menghasilkan O2 dan glukosa atau amilum Tentu hal ini dibantu dengan energi cahaya matahari dan adanya klorofil pada tanaman tersebut Kemudian yang terakhir Percobaan fotosintesis yaitu percobaan sach Terbukti bahwa proses fotosintesis menghasilkan glukosa atau amilum Di mana hal ini ditandai dengan perubahan warna pada daun tersebut Baik cukup sekian dari materi hari ini Agar ilmu kita menjadi barokah dan manfaat Silahkan kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing Baik terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian semua Mohon maaf apabila ada penjelasan saya yang kurang Tetap semangat dalam belajar karena kita tidak akan pernah tahu Proses di bagian manakah ilmu kita akan menjadi bermanfaat untuk orang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih